Konflik asmara antara Egi John dan Marsyanda akhirnya membuat Ibunda Egi John, Rina Fauzia, angkat bicara. Hampir setahun lebih pasca Egi menjalin cinta dengan Marsyanda, banyak perubahan positif yang dialami Egi. Egi menjadi berang di media sosial karena kecewa dan marah atas putusnya hubungan mereka. Lantas kecewakah Ibunda Egi dengan sikap Marsyanda? Iya, marahnya gimana? Pokoknya, ya udahlah, udah, 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 udah selesai, udah selesai. Selesainya gimana? Bo, go, coba tanya-tanya. Itu, dia lembut, dia bilang. Loh, gimana? Dia kan, dia lembut, sebenarnya baik, orang-orang aja yang bilang, kata gitu. Dia begini, dia begitu, padahal kasihan, dia kata gitu. Orang baik banget, lembut, kaya gitu. Ya, itu yang tanggal sembilan itu, yang saya tahu dari Marsyanda, Egi ngamuk-ngamuk katanya. Di Instagram, katanya gitu. Mah, tolongin, cacau. Lah, yaudah, mama kan ke Garut, ini, bagi perjalanan ke Garut. Beritas, nanti deh, ya, coba kakaknya, coba lihat tolong Egi di sana, kali dia kenapa-napa gitu. Masih ini, perhatiin emang Marsyanda. Nah, malah belum tahu ada, ya, apa, di, di medsos ada macem-macem. Gak buka-buka kan, kita memang lagi ibadah. Ya, dia bilang, ya, kesel gitu. Gitu, kayaknya ditipu sama dia, gitu, cuman gitu aja. Udah, gak boleh gitu. Sekarang gini, kita ikhlasin aja. Mungkin, ya, ini yang terbaik buat Egi. Meski sempat terguncang dengan pemberitaan dan postingan Egi John di media sosial, namun Rina tak memungkiri jika hati kecilnya telah merasakan hubungan Egi dan cacau tak akan bertahan lama. Benarkah tak ada benci dari Rina Fauzia terhadap mantan kekasih putranya itu? Gia, awas hati-hati. Soalnya bukan apa-apa. Itu kan, emosinya gak stabil, saya bilang. Kalau yang gitu, suka marah, gak karuan, kamu emang sanggup gitu. Ya, emang Egi bisa, katanya nanganinnya. Cuman Egi nih, sombong, gitu, waktu yang bisa nanganin, cacau. Kalau gak ada Egi, ya mungkin, ini deh, gak, ya, gak bisa yang lain nanganinnya. Nah, sekarang kan, ya, Egi emang, mungkin cacau juga butuh Egi gitu. Yaudahlah, saya bilang, kalau emang begini, berarti gak jodoh. Gitu aja. Aku gak mau ngapain, saya benci ya. Itu kan, iniannya sendiri-sendiri, amalannya sendiri-sendiri. Kalau dia memang benar-benarnya memang berarti kan dia tidak mencintai anak kita. Untuk apa dipaksakan? Untung sekarang ketahuan, kalau nanti udah jadi istri kan bahaya. Gitu, itu mah udah manusiawi ya. Loh, kenapa cacau begitu? Apa itu sengajain cacau, mengejagoin Egi atau emang gimana? Paling dalam hati kita kan begitu. Apa, karena saya kan sering, sering berdoa. Ya Allah, kalau memangnya itu jodohnya baik untuk anak saya, dekatkanlah. Kalau memang bukan jodohnya dan tidak baik buat anak saya, jauhkanlah gitu. Kan kita berdoanya selalu begitu. Ya, maksudnya sih bukan sampai kayak begini, jauhkanlah maksudnya hatinya lah gitu. Atau dengan cara baik-baik, dengan berteman, dengan baik atau bersahabat. Seperti kemarin-kemarin lah gitu. Konflik asmara antara Egi John dan Marsyanda akhirnya membuat ibunda Egi John, Rina Fauzia, angkat bicara. Hampir setahun lebih, pasca Egi menjalin cinta dengan Marsyanda, banyak perubahan positif yang dialami Egi. Egi menjadi berang di media sosial karena kecewa dan marah atas putusnya hubungan mereka. Lantas kecewa kak ibunda Egi dengan sikap Marsyanda. Jika kamu diperasangkan seperti apa, Egi? Parah deh, bro. Ya, parah deh, gimana? Jika kita, dikit saja. Pokoknya, ya, udahlah. Udah, 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 udah selesai. Selesainya gimana? Gok, gok. Coba tanya-tanya deh. Itu, dia lembut, kakaknya. Dia bilang. Loh, gimana? Dia kan, dia lembut, sebenarnya baik. Orang-orang aja yang bilang, kata-kata gitu. Dia begini, dia begitu, padahal. Kasian, deh dia kata-kata gitu. Orang baik banget, lembut, kaya gitu. Ya, itu yang tanggal sembilan itu. Yang saya tahu dari Marsyanda. Egi ngamuk-ngamuk, katanya. Di Instagram, katanya gitu. Mah, tolongin, cacau. Lah, yaudah. Mama kan ke Garut. Ini, lagi perjalanan ke Garut. Berita sih. Nanti, nanti deh. Coba kakaknya. Coba lihat, tolong Egi di sana. Kali dia kenapa-napa, gitu. Masih diperhatiin emang Marsyanda. Nah, belum tahu ada, ya, apa, di, di medsos ada macem-macem. Nggak buka-buka kan, kita memang lagi ibadah. Ya, dia bilang, ya, kesel, gitu. Gitu, kayaknya ditipu sama dia. Gitu, cuman gitu aja. Udah, nggak boleh gitu. Sekarang gini, kita ikhlasin aja. Mungkin, ya, ini yang terbaik buat Egi. Meski sempat terguncang dengan pemberitaan dan postingan Egi John di media sosial, namun Rina tak memungkiri jika hati kecilnya telah merasakan hubungan Egi dan cacau tak akan bertahan lama. Benarkah tak ada benci dari Rina Fauzia terhadap mantan kekasih putranya itu? Gihawas hati-hati, soalnya bukan apa-apa. Itu kan, emosinya nggak stabil, saya bilang. Kalau yang gitu, suka marah, nggak karuan, kamu emang sanggup gitu. Ya, emang Egi bisa, katanya nanganinnya. Cuman Egi nih, sombong, gitu. Waktu yang bisa nanganin cacau. Kalau nggak ada Egi, ya mungkin ini deh. Nggak, ya, nggak bisa yang lain nangaminnya, katanya gitu. Gitu. Nah, sekarang kan, ya, Egi emang mungkin cacau juga butuh Egi gitu. Ya, udahlah, saya bilang, kalau emang begini, berarti nggak judul. Gitu aja. Aku nggak mau ngapain, ya, benci ya. Itu kan, iniannya sendiri-sendiri, amalannya sendiri-sendiri. Kalau dia memang benar-benar nyeleng, berarti kan dia tidak mencintai anak kita. Untuk apa dipaksakan? Untung sekarang ketahuan, kalau nanti udah jadi istri kan bahaya. Itu mah udah manusiawi ya. Loh, kenapa cacau begitu? Apa itu sengajain cacau, mengejagoin Egi, atau emang gimana? Paling dalam hati kita kan begitu. Karena saya kan sering berdoa, Ya Allah, kalau memangnya itu jodohnya baik untuk anak saya, dekatkanlah. Kalau memang bukan jodohnya dan tidak baik buat anak saya, jauhkanlah gitu. Kan kita berdoanya selalu begitu. Ya, maksudnya sih bukan sampai kayak begini, jauhkanlah maksudnya hatinya lah gitu. Atau dengan cara baik-baik, dengan berteman, dengan baik, atau bersahabat. Seperti kemarin-kemarin lah gitu. Sebagai seorang single parent yang harus mengurus dua anak, tentu hal ini bukan pekerjaan mudah bagi seorang Ristitagor. Melewati masa-masa berat pun pernah dilaluinya. Beruntung dua anaknya Arsene dan Arka selalu memberikan semangat. Rasa lelah pun hilang begitu saja kalau wanita yang cantik dengan hijabnya itu, menceritakan perkembangan si bungsu Arka yang sudah mulai tumbuh gigi. Enggak sih, malah happy banget gitu. Jadi setiap hari dia punya hal-hal yang baru. Kayak kemarin lagi heboh, nge-chestnya heboh. Karena nanti dia mau tumbuh gitu kan. Jadi ya kita nikmatin aja enjoy. Karena setahun itu kan pendek banget ya. Dari gak bisa ngapa-ngapain, udah bisa komunikasi. Bisa udah tahu, ibaratnya digendong sama aku, diminta sama siapa, udah gak mau gitu. Jadi ya, I'm happy. Terus kan udah bisa ngerangkak, udah bisa berdiri di bungs gitu kan. Terus juga udah komunikatif banget, udah punya partner in crime sama Arsene, udah bisa heboh dua-dua. Jadi I'm so happy. I'm happy mom too. Jika si kecil Arkana sudah mulai menunjukkan perkembangan yang mengemaskan, lain lagi dengan si sulung Arsene yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk sekolah dasar. Bahkan demi mencari sekolah terbaik, tidak jarang Risti berdiskusi dengan mantan suaminya Rifki Bawel untuk menentukan sekolah mana yang dipilih untuk putra mereka. Kesiatkannya udah mulai tes-tes buat beberapa sekolah, udah dikomunikasiin juga sama ayatnya, kita masukin sekolah yang mana nih, gitu. Yang pakai bahasa Inggris, sampai bahasa Indonesia aja, yang lebih ke Islam, apa yang internasional. Jadi udah mulai diskusiin soal itu kan. Terus juga, sekarang nih lagi concernnya adalah belajar baca tulis. Karena kan SD persyaratannya yang mesti bisa baca tulis. Anak lagi kan kode jari larian tuh, jadi ya banyak waktu buat dia sih. Sebagai ibu dalam mendidik anak-anaknya, Risti tak mau terlalu mendetaktor kedua putranya untuk mengikuti keinginannya. Bagi Risti menjadi apakalak putranya, ia hanya berharap agar buah hatinya dapat selalu membanggakan orang tua. Bakatnya sih apa ya, dia suka nyanyi, suka entertain sih yang pasti iya, gitu kan. Terus olahraga juga iya, gitu. Jadi kebetulan dia aku masukin beberapa tempat les olahraga, yang dia lagi suka itu sekarang futsal sama taekwondo, itu sih dua yang dia lagi. Alhamdulillah aku nggak berharap anakku tuh harus jadi anak yang ranking yang pinter, blablabla, yang penting dia jadi dirinya sendiri aja, dia pengen apa. Karena maksudnya kalau kita mau anak kita perfect di semua nilai sekolah, kan kayaknya kesian rekanya, karena banyak banget sekarang anak-anak SD juga udah stress dengan kurikulum yang banyak. Jadi gimana caranya dia tahu bahwa dia wajib sekolah, tapi juga jangan sampai tertekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!